ke bawah ke samping atraksi mbak kok aku pernah liat ini di pasar malam tar ke atas ke bawah ke depan ke belakang ke samping pokoknya kok ganjil gitu temen-temen beratnya halo temen-temen welcome back to my channel li-ta li-to oke temen-temen jadi hari ini kita akan mereview sebuah pasar malam oke temen-temen ini juga sesuai dengan voting yang tadi malam kita lakuin ya ternyata kalian semua itu pada antusias untuk Lita buatin pasar malam nah jadi sekarang Lita langsung mau ke pasar malamnya ya oh iya pasar malamnya bukan yang ini ya temen-temen pasti kalian ngiranya yang di strand maiden ini bukan tapi yang ada di sana tuh keliatan kan dari sini oke kalau kayak gitu kita langsung aja cus ke lokasinya ya wah pasar malamnya gede banget ya temen-temen aduh ada yang tau gak sih ini lokasinya dimana yaps betul banget temen-temen jadi ini lokasinya ada di park di park itu yang biasanya Mio sama Yuta main main itu ya temen-temen nah karena Mio sama Yuta itu sering main di park jadi aku punya ide untuk bikinin pasar malam yang banyak wahana permainannya ya temen-temen kan kan kasian banget tuh Mio sama Yuta sering mainan disitu tapi mainannya itu-itu aja yaudah deh langsung aja yuk kita masuk ke dalamnya nah jadi di dalam pasar malam ini temen-temen keren banget sumpah ya disitu banyak wahana permainannya aduh aku jadi pengen maini semuanya temen-temen ya ampun kita review mulai dari yang mana nih aduh aku bingung banget yang ini dulu deh temen-temen wah ini ada permainan yang bisa goyang-goyang itulah temen-temen kalian tau gak sih itu permainan apa namanya itu kalian tinggal masukin koin ke dalamnya dan dia jalan sendiri deh oke kita akan cobain ya temen-temen parah wah liatin tuh itu bisa naik mainan ini aduh lucu banget temen-temen pasti kalian juga pengen kan disini ada warna kuning juga ya temen-temen warna biru cantik banget semua pilihan warnanya ada jadi kita bisa mainin sama temen-temen kita ya temen-temen waduh next kesini wah ini ada mbak-mbak jualan apa nih mbak wah temen-temen liatin nih jadi disini tuh ada kayak yang jualan mainan gitu ya tapi kalo disini bukan mainan oleh-oleh ya temen-temen oleh-oleh dari pasar malam koban ini tuh ada present box ada love letter kok ada duit wah tenang temen-temen ini sepertinya bukan duit asli ya ini kayaknya duit mainan deh temen-temen gak mungkin kalo duit asli dipajang-pajang kalo duit asli udah bisa diambil ini ya temen-temen wah iya nih mbaknya nih aduh lucu juga ya disini juga ada tanaman katatsu wah lucu banget katatsu kan wah ini pasti tanaman yang lagi viral itu loh yang pada diserbu mama mama ini ada apa ya temen-temen ini adalah permainan yang kayak jadi kita masukin ring ke dalam konnya terus itu kalo berhasil sampe beberapa ring kalian bisa dapet boneka yang kalian inginkan ya wah ayo siapa yang pernah coba di pasar malam pasti kalian gak pernah bencana-bencana temen-temen karena aku pun sendiri juga gak pernah menang ikut-ikutan kayak gini tuh gak pernah dapet boneka ya jadi susah banget memang temen-temen padahal sayang banget ya bonekanya tuh banyak dan cantik-cantik banget temen-temen oh iya disini itu ada pentasnya juga loh ternyata temen-temen tapi siapa ya yang nari-nari disini hmm ada yang tau gak siapa yang nari-nari di park ini kalo udah tengah malam hmm pasti yang sering main-main malam ini tau ini ya temen-temen jadi kalo tengah malam itu ada yang main-main disini ya kayak tampilan nari gitu jadi makannya Lita buatin panggung semeriah ini supaya lebih heboh lagi ya temen-temen wah ini apa temen-temen wah jadi ini sejenis hmm sejenis apa ya komedi putar tapi ini mangkuk ya temen-temen jadi ini bisa berputar-putar gitu loh kayak yang di amusement park mbak yang atrak sih mbak mbak gak capek mbak aduh ini dari tadi kayak gini terus ya temen-temen disini ada apa nih ini adalah bola gila temen-temen jadi kalo kalian main di permainan ini kalian tuh akan ter putar-putar ke atas ke bawah ke samping ke belakang ke depan ke belakang kok di ulang-ulang kok ini gitu ya temen-temen eh tapi kok ini lebih ngeri banget ya temen-temen ini lebih ngeri nih aku tau ini ini adalah ombak banyu ya temen-temen permainannya wah jadi dia tuh kalo fungsinya eh fungsinya kerjanya itu seperti ini temen-temen kita duduk disini terus itu kita cuma pegangan yang ada di belakangnya gitu di depan tuh gak ada pengangannya ya temen-temen jadi kalo diputar-putar ke atas ke bawah ke depan ke belakang ke sana pokoknya gitu tuh kalian bisa aja kemungkinan jatuh gitu ya temen-temen aduh itu pokoknya bahaya banget tapi aku pernah sih naik ini sekali doang tapi ya temen-temen ya Lita takut banget next ke permainan apa ini temen-temen kok aku gak pernah liat ini di pasar malam ya hmm iya dong gak pernah liat karena ini permainan Lita inciptain ya Lita juga lagi abut banget nih permainan apa lagi yang diciptain jadinya ya bikin permainan ini tau gak cara kerja gimana kita coba ya wow wow terpunting-punting ya temen-temen wah gila ini bisa bahaya banget ya tapi ini menyehatkan ya temen-temen hmm pulang-pulang dari pasar malam bukannya seneng tapi malah capek ya temen-temen oh iya disini ada Miu sama Yuta ya ampun ini mereka dari sore loh temen-temen udah disini nih emangnya anak-anak bocil itu seneng banget sudah kalo ada pasar malam ya sebenernya gak cuma bocil sih aku juga seneng banget kalo ada pasar malam temen-temen aduh pokoknya sudah deh oh ini ada stroller disewakan cuma 10 yen ya ampun murah banget ya temen-temen tapi sayang kita gak bawa baby memangnya Yuta sama Miu mau dinaikkan ini waduh kok kayak rodanya keganjel gitu temen-temen hmm beratnya hmm berat banget temen-temen aduh seperti Min jadi Iron Man aduh susah banget temen-temen itu kayaknya seronannya rusak ya aduh pakannya disewainnya murah banget mas 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 ganteng ya ini mas ganteng jualan daging panggang loh temen-temen daging panggangnya 500 yen lebih murah ya daripada yang di wagi restoran nanti deh mas aku skip dulu aku diet oh iya disini juga ada oh bapak-bapak nih jualan apa nih sate buah only 200 yen wah sate buah temen-temen itu enak banget temen-temen biasanya banyak tuh di pasar malam ini ada apa lagi nih temen-temen kue janji jiwa cuma 300 yen ya ampun murah banget temen-temen daripada yang di apa itu temen-temen di promenade ya oke nah jadi ini adalah pasar malamnya koban ya temen-temen terus itu aku lupa kasih review nih ini ini ada patung kucing nih temen-temen ini adalah cat butler ya kalau gak salah nah karena cat butlernya itu gak punya muka di patung ini jadi kita kasih muka deh dan kalian tau kan ini muka apa yang pun lucu banget soalnya tuh patungnya tuh kayak hambar banget gitu nah temen-temen jadinya aku kasih muka aja deh biar lebih imut kayak aku ya ada satu lagi ketinggalan ini belum di review ya temen-temen oh iya ini ini mandi bola temen-temen ya ampun ini kok kenapa yang mandi mama-mama ya ini marah lagi dia temen-temen ya jadi ini adalah mandi bola ya temen-temen memang kan kebanyakan pasar malam ada pasti mandi bolanya ya ini kita gak lupa buatin mandi bola juga ini bolanya bisa ngeliling-liling gitu loh tuh wah ini ada yang jualan balon juga ini kira-kira free gak ya balonnya temen-temen kok soalnya gak ada yang jagain nih wah jangan-jangan ini free aduh pokoknya cantik dan sangat-sangat seru banget ya temen-temen di pasar malam ini oke temen-temen mungkin review dari pasar malam ini segini aja ya karena memang ya oke temen-temen mungkin review dari pasar malam ini sampai disini saja ya nanti kalau kalian suka dengan pasar malam ini nanti kun kebuatin liburan di pasar malam ini ya bersama Mio, Yuta, Lita, Lito oke oke temen-temen kalau kayak gitu terima kasih buat yang sudah menonton kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like, comment, and share dan subscribe ya pastinya dan nantikan video-video selanjutnya see you next time and bye-bye li, ta, li, to li, ta, li, to li, ta, li, to